Darah Pendekar Jilid 19 Liu BNGCU menarik napas panjang Aku sudah tahu akan hal itu, juga kehancuran teman-teman yang seratus lebih banyaknya, bahkan ada puluhan lain teman kita yang kini masih tertawan di Yentai Karena itulah maka aku datang ke sini bersama kawan-kawan dan kami telah mengatur siasat Ketika tadi rombonganmu lewat, kawan-kawan mengira bahwa kalian dari pihak musuh atau pihak lain yang akan mengacaukan rencana kami, maka mereka menyergap kalian Aku ingin menyembahyangi kuburan ayah, suhu kembali pendekar besar itu menarik napas panjang Aku mengerti bagaimana perihnya hatimu, Nona Akan tetapi ayahmu tewas sebagai seorang pahlawan sejati Kami bahkan mempunyai rencana yang lebih besar daripada sekedar menyembahyanginya Kami bermaksud mengambil jenazah ayahmu agar dapat kita makamkan sebagaimana layaknya Ah, terima kasih, suhu peklian berkata penuh semangat dan kegembiraan Bagaimana rencana itu? Aku akan membantu, kalau perlu berkorban nyawa menghadapi para pembunuh ayah itu jangan terburu nafsu, muridku Di dalam urusan ini terdapat hal-hal yang penuh rahasia Pada mulanya aku sendiri pun penasaran sekali mengapa Sri Baginda Kaisar yang sudah mengempuni para menteri Bahkan berjanji akan mendudukan mereka kembali ke kursi mereka semula Tiba-tiba saja memerintahkan pasukan kerajaan untuk melaksanakan hukuman mati terhadap ayahmu secara liar Akan tetapi sekarang aku mengerti dan kiranya semua ini terjadi karena ada pihak ketiga yang hendak memerontak terhadap Kaisar Dan juga hendak menghancurkan kita dan merusak nama baik kita Liu Pang lalu menceritakan dengan singkat Dia telah menyelidiki di rumah kepala daerah Dientai dan melihat betapa pembesar itu bersama para perwira telah mengadakan perjamuan untuk menghormati orang-orang Mongol dan beberapa orang lain yang telah membantu terlaksananya siasat mereka itu Liu Pang tidak menyebut nama Kua Santek Akan tetapi Siok Eng mendengarkan dengan jantung berdebar dan muka merah Dari percakapan dalam pesta itu, Liu Pang yang melakukan pengintaian itu baru mengerti bahwa pembunuhan terhadap Menteri Ho dan penyergapan yang merupakan perangkap terhadap anak buahnya adalah siasat yang direncanakan dari persekutuan pemberontak itu Mereka sudah tahu pula akan gerakan rombonganku yang tiba di sekitar kota, sambung pemimpin para pendekar itu Dan mereka telah merencanakan siasat baru untuk menghancurkan rombonganku dengan jalan menyebar berita bahwa kuburan Menteri Ho akan dibongkar pada besok malam Mereka berpendapat bahwa kita tentu akan mengambilnya lebih dulu sebelum malam datang dan mereka telah mempersiapkan pasukan untuk menjebak dan menyergap kita, sengkun mengangguk-angguk Tepat seperti yang diduganya, tentu ada pihak ketiga yang mengacau Maaf, Liu Beng Cu, kalau boleh saya tahu Siapakah pihak ketiga itu? Siapakah yang menggerakkan persekutuan ini? Apakah pembesar setempat sini yang hendak memberontak Liu Pang menghela nafas panjang? Memang belum terdapat buktinya, akan tetapi melihat Kero mempergunakan siasat yang amat jardik itu Aku mempunyai dugaan bahwa yang berada di balik semua ini tentulah hotak dari Ciu Siang Yeu, Beng Cu yang bergerak di barat itu tanya sengkun Liu Pang mengangguk Aku pernah membantunya dan tahu akan kecerdikannya, suhu, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lian bertanya Pertama-tama, malam ini juga kita harus dapat mengambil jenazah ayahmu Kita bergerak kilat sehingga mereka tidak menduga-duga Mereka tentu mengira bahwa belum ada yang akan bergerak, baru besok setelah berita itu disiarkan Mereka tidak mengira bahwa aku telah mendengar siasat mereka, maka kita harus mendahulunya malam ini juga Baik, kami akan membantu Suhu kata Pek Lian mewakili teman-temannya yang tentu saja merasa setuju Malam telah larut ketika mereka menuju ke lembah Di mulut lembah terdapat pasukan para jurid pemerintah berjaga-jaga di tempat gelap Tentu saja Liu Pang dan para pendekar muda itu tahu akan hal ini dan dengan mudah mereka dapat menyelingap masuk tanpa diketahui oleh para para jurid penjaga itu Dengan jalan memutar, melewati tebing, Liu Pang dan lima orang muda itu menuruni lembah dan ketika mereka tiba di tempat yang sunyi dan menyeramkan itu, tempat pertempuran, mereka menjadi bingung Di tempat itu, di tempat bekas pertempuran, nampak gundukan makam yang banyak Puluhan banyaknya Mereka tidak tahu, makam yang mana yang terisi jenazah menteri ho Kiranya para korban telah ditanam secara kasar dan semua gundukan tanah itu sama tanpa ada tandanya sama sekali Ah, bagaimana kita dapat menemukan makam ayah kalau begini keluh pekelian Hem, sungguh gila mereka itu Tak mungkin kita harus membongkar semua makam ini untuk menemukan jenazah ayahmu, kata Liu Beng Cu Tiba-tiba terdengar suara bisikan dan mereka semua, kecuali ahai, terkejut bukan main karena mereka semua maklum apa artinya bisikan yang seolah-olah dibisikan di dekat telinga mereka itu Itu adalah pengiriman suara dari jarak jauh atau apa yang disebut coan imjibbit dan pengirimnya tentu telah memiliki kikang yang amat kuat sehingga suara dari jauh itu terdengar demikian jelas di dekat telinga masing-masing Kalau kalian ingin mencari makam menteri ho, disinilah tempatnya Liu Pang diikuti oleh lima orang muda itu lalu menghampiri ke arah datangnya suara itu Walaupun bagi orang yang kurang tajam pendengarannya suara itu tidak mempunyai arah melainkan terdengar di dekat telinga Dan di dalam keremangan malam mereka melihat bayangan dua orang berdiri di dekat sebuah gundukan tanah kuburan Di bawah sebatang pohon yang tidak berdaun dimakan musim merontok Karena tubuh mereka terselimut oleh bayangan pohon, maka kedua orang itu hanya kelihatan seperti dua tonggak hitam saja Maklum bahwa dia berhadapan dengan orang pandai, Liu Pang bersama lima orang muda itu melangkah maju menghampiri dengan hati-hati sekali Setelah dekat barulah dia dapat melihat bahwa dua orang itu adalah seorang kakek yang sangat tua dan seorang muda yang gagah Dia sama sekali tidak mengenal dua orang itu, akan tetapi Pek Lian segera berseru heran Ah, kiranya Kwe E Kok Chu, ketua lembah Kwe E dan Lo Chiampu Pek Lian meragu Karena ia belum yakin benar siapa adanya kakek ini walaupun ia sudah mendengar tentang murid-murid Sin Yeok Ong Sengkun dan Kwe E Hang belum pernah bertemu dengan murid ketiga dari Sin Yeok Ong ini Yang masih terhitung adik seperguruan kakek guru mereka, akan tetapi mereka sudah banyak mendengar tentang tokoh ini dari mendiang bukek siang Dan pernah pula mendengar penuturan Pek Lian tentang pertemuan darah itu dengan kakek yang ginkangnya luar biasa itu Maka Sengkun sudah dapat menduga siapa adanya kakek ini, apalagi ketika mendengar bahwa pemuda gagah itu adalah kokcu dari lembah yang C seperti yang pernah diceritakan oleh Pek Lian Kamsu Shok Chong, Teo Chu Chu Sengkun dan Chiu Bwe E Hang mengaturkan hormat Kata Sengkun sambil menjura dengan sikap hormat Kakek yang memegang tongkat itu menatap tajam kepada Sengkun dan Bwe E Hang, lalu mengerutkan alisnya Kalian-kalian suciu, menyebutku susu Shok Chong Ah, kalian inikah yang dahulu diambil anak oleh bukek siang dua orang muda itu lalu menjatuhkan diri berlutut Akan tetapi kakek itu menggerakkan tongkatnya ke depan dan seperti ada tenaga sakti yang mengangkat mereka, kedua orang muda itu terpaksa bangkit berdiri lagi dan menjura Tidak perlu banyak peraturan dalam keadaan seperti ini, kata kakek itu yang segera menghadapi Liu Pang Aku gembira dapat bertemu dengan Liu Beng Chu yang gagah perkasa, Liu Pang cepat menjura dengan hormat Maafkan bahwa saya tidak mengenal nama dan julukan Lo Chiampual, akan tetapi saya berterima kasih atas petunjuk Lo Chiampual Inikah makam jenazah mencewiho benar dan kalau kalian hendak membongkar, cepat-cepatlah Para penjaga itu telah kami bikin pulas sampai pagi sehingga sementara ini kalian tidak akan ada yang mengganggu Maka mulailah mereka menggali lubang kuburan baru itu Ah-ah tanpa diminta juga membantu dan ternyata tenaganya besar ketika dia menggali tanah dan batu itu Juga sengkun bekerja keras, dibantu pula oleh Kwe Tiong Li, ketua lembah yang C atau murid dari pemberontak Syus yang Ye U yang kini menjadi murid dari kakek sakti Kain Song Ki itu Akhirnya, jenazah itu dapat dikeluarkan dari timbunan tanah dan batu, dan ternyata jenazah itu masih utuh walaupun pakaiannya masih compang-camping Darah dari lambung jenazah telah mengeringkan kakek bangsawan itu kelihatan seperti orang tidur saja Ayah-ah-ah tanda seru pek kalian tidak dapat menahan kesedihan hatinya dan ia lalu menjatuhkan diri berlutut di dekat mayat ayahnya sambil menangis Semua orang memandang dengan terharu ketika melihat gadis yang perkasa itu bersimpuh dan mengguguk Seorang gadis yang malang, keluarganya menjadi korban keadaan dan pergolakan Tanpa mengenal lelah, gadis ini telah menempuh segala macam bahaya dan kesukaran untuk mencari dan menyelamatkan ayahnya Kini, ia hanya menemukan ayahnya yang sudah menjadi mayat dalam keadaan yang demikian menyedihkan Kakek Kamsongki yang juga masuk ke dalam lubang itu dan berdiri di belakang pek kalian dengan tongkat di tangan kiri Melangkah maju dan menyentuh pundak gadis yang sedang menangis sesenggukan itu Cukup, Nona Tidak baik yang sudah mati ditangisi, tidak ada gunanya dan hanya mengeruhkan suasana dan pikiran saja Sentuhan di pundak itu mengandung getaran hangat dan sekaligus membersihkan pikiran pek kalian dan membangkitkan semangatnya Ia menoleh dan tangisnya terhenti Terima kasih, locian kual, katanya sambil bangkit berdiri Ketika ia bangkit berdiri itulah ia berhadapan dan bertemu pandang matu dengan Kue E. Tiong Li Pemuda yang juga berlutut di dekat kepala jenazah itu, memegang tongkat dan mengerutkan alisnya Dan pertemuan pandang matu itu mengingatkan pek kalian siapa adanya pemuda ini Murid kesayangan Siu Siang Yeu Dan menurut perhitungan gurunya, semua kejadian itu diatur oleh Siu Siang Yeu si pemerontak Berarti, kematian tayahnya adalah akibat perbuatan Siu Siang Yeu dan pemuda ini adalah murid kesayangannya Siapa tahu, murid inilah yang menjadi pelaksana rencana gurunya Engkau harus mempertanggungjawabkan kejahatan gurumu mentaknya Dan tiba-tiba gadis itu menyambar pedang yang tadi diletakkan di atas tanah Dan dengan pedang itu diserangnya Kue E. Tiong Li yang menjadi terkejut sekali Terang-terang-terang gak tanda seru Tiga kali Tiong Li mengangkat tongkat untuk menangkis serangan pedang itu Dan dia sengaja tidak mengerahkan tenaga agar pedang di tangan gadis yang sedang kalap itu tidak sampai terlepas Sementara itu, yang lain-lain sudah cepat turun tangan melerai Nonaho, dalam keadaan seperti ini, tidak baik sembarangan saja menuduh orang Kata Liu Pang Pemimpin ini pun melihat bahwa sikap pemuda dan kakek itu tidak seperti musuh Maka dia pun berhati-hati dan tidak mau menyangka orang tanpa melihat buktinya lebih dahulu Nona, aku tidak tahu menahu dan tidak mencampuri urusan ini Kata Tiong Li dengan wajah berduka Nona, semenjak kita saling berpisah, Tiong Li selalu bersamaku Dia tidak mempunyai hubungan lagi dengan segala macam pemberontakan Kakek Kamsong Ki juga menerangkan Pek Lian sadar akan kelancangannya Maka dengan muka merah ia memandang kepada Tiong Li sambil berkata Maafkan pikiranku sedang kacau Tiong Li tersenyum kasihan Tidak mengapa Nona Aku mengerti, Liu Pang lalu mengeluarkan segulung kain lebar dan jenazah itu dibungkus Kemudian mereka pergi meninggalkan lembah itu Setelah tiba di luar lembah, kakek Kamsong Ki berkata Kami berdua harus pergi dari sini Selama tinggal dan sekali berkelebat, kedua orang itu pun lenyap dari depan mereka Melihat ini, Liu Pang menggeleng-geleng kepalanya dengan penuh kagum Di zaman ini masih ada orang dengan ginkang seperti itu Sungguh sukar untuk dipercaya kalau tidak melihatnya senindiri Suhu, kakek itu adalah murid ketiga dari Mendiang Sin Yok Ong Lo Chiam Pual Kata Pek Lian Liu Pang mengangguk-angguk dan menjadi semakin kagum Juga diam-diam dia merasa heran mengapa kini bermunculan keturunan dari para datuk sakti di zaman dahulu Apakah ini menjadi pertanda akan terjadinya perubahan besar di dunia? Pemimpin ini sama sekali pada saat itu tidak pernah mengira bahwa dialah orangnya yang akan mendatangkan perubahan besar itu Seperti terbukti dalam sejarah bahwa Liu Pang inilah yang kelak akan menjadi kaisar yang berkuasa penuh Jenazah Menteri Ho dipanggil oleh Liu Pang sendiri dan Fajar telah menyingsing ketika rombongan itu tiba kembali di dalam hutan Di mana para pendekar berkumpul Jenazah itu dengan upacara sederhana namun penuh hormat Menerima penghormatan para pendekar itu kemudian diperabukan Setelah upacara penyempurnaan jenazah Menteri Ho selesai Pada pagi hari itu juga Liu Pang mengadakan musyawarah dengan para pimpinan pendekar Dihadiri pula oleh pekelian Bue Hong, Siok Eng, Seng Kun, dan Ahai Sebelum musyawarah dimulai, Liu Pang yang sudah mendengar keterangan muridnya tentang kawan-kawan muridnya itu berkata Saudara sekalian hendaknya maklum bahwa Ciu Tai Hiap ini dan adiknya adalah dua orang utusan pribadi Seri Baginda Kaisar Ah tanda seru beberapa orang pendekar kaget dan memandang dengan matlah terbelalak Liu Pang mengangkat tangan menyuruh mereka tenang Harap kalian tenang Mereka ini adalah putra dan puteri dari Bue Hong Seng Jin Kepala Kudil Istana Tian Tuteng yang berpihak kepada para menteri yang baik Dan mereka ini diutus oleh Kaisar untuk menyelamatkan menteri Ho Jadi, pekerjaan mereka ini sama sekali tidak bertentangan dengan perjuangan kita Mendengar ini, para pendekar itu mengangguk-angguk dan tidak menjadi gelisah lagi Dan Nona Kua Siok Eng ini adalah puteri dari Ketua Tai Bong Pai Tanda petik Kembali para pendekar menjadi terkejut dan gelisah Pemuda kurus yang bernama Kua Santek itu pun putera ketua Tai Bong Pai Dan dia membantu persekutuan pemberontak Kua Santek adalah kakak kandungku Akan tetap tidak menyeleng dari peraturan Tai Bong Pai Yang tidak memulahkan semua anggautannya melibatkan diri dengan urusan orang lain Apalagi urusan pemberontakan Jadi, kalau dia bersalah, harap kalian jangan melibatkan Tai Bong Pai yang tidak tahu apa-apa Itu adalah kesalahan pribadinya Keterangan Nona itu cukup jelas dan dapat diterima karena orang-orang muda itu adalah sahabat-sahabat dari Nona Ho Pek Lian Maka mereka pun dapat mempercaya keterangan gadis Tai Bong Pai itu Dan saudara Ahai ini adalah seorang sahabat yang sudah banyak membantuku Pek Lian melanjutkan keterangan gurunya karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu betul siapa sebenarnya pemuda aneh ini Bahkan orangnya sendiri pun tidak tahu asal-usulnya sendiri Musyawarah lalu dimulai Jelaslah bahwa gubernur wilayah ini telah bersekongkol dengan pasukan asing yang dipimpin oleh orang Mongol Mereka itu akan menjebak kita di lembah malam ini dan mengharapkan kita akan datang merampas jenazah Kita telah berhasil mendahului mereka dan makam itu telah kita tutup kembali Sedangkan para penjaga itu dalam keadaan pulas akibat bantuan kakek sakti sehingga mereka tidak tahu bahwa jenazah telah kita rampas Adanya pasukan asing itu sungguh amat berbahaya bagi negara kita Maka kewajiban kita adalah untuk menghancurkan pasukan asing itu Dan kalau bala tentara kerajaan yang berada di bawah kekuasaan para pembesar setempat membantu pasukan asing Berarti mereka itu adalah penghianat-penghianat yang harus kita hancurkan pula Dengan panjang lebar liupang lalu memberi gambaran keadaan di waktu itu Bahwa ada kekuatan lain yang memerontak terhadap kaisar yang bersekongkol dengan pasukan asing Kita bukan membela kaisar pribadi, melainkan membela negara agar tidak dicengkeram oleh para pemberontak yang mementingkan diri pribadi untuk merampas kedudukan Juga harus menghancurkan pasukan asing agar jangan menduduki tanah air kita Kalau perlu, kita rampas dusun dan kota yang berada di bawah kekuasaan bala tentara pemerintah yang memberontak dan bersekongkol dengan pasukan asing Demikian antara lain dia berkata Mereka lalu mengatur siasat Jumlah anak buah liupang yang telah berkumpul di sekitar tempat itu tidak kurang dari 300 orang Karena dia tahu bahwa kekuatan pasukan penjaga kota Yen Tai dan pasukan asing akan dikerahkan untuk menjebak mereka di lembah itu Sehingga kota Yen Tai akan ditinggalkan kosong atau tidak terjaga kuat Dia mengambil keputusan untuk menyerbu dan menduduki kota Yen Tai Kita pecah kekuatan kita menjadi dua Muridku, Nonaho ini memimpin para sahabatnya yang berilmu tinggi dibantu oleh belasan orang yang memiliki kepandayan tinggi Pergi ke lembah malam ini, pura-pura hendak mengambil jenazah Hal ini akan menarik seluruh perhatian dan pemusatan kekuatan musuh ke lembah Sementara itu, sisa seluruh kekuatan kita akan kupimpin sendiri menyerbu kota Yen Tai Mendudukinya dan membebaskan ratusan teman-teman kita yang tertawan Sehari itu, para pendekar ini mengatur siasat dan membagi-bagi pekerjaan Ada pula yang bertugas memancing perhatian musuh dengan menyelidiki keadaan lembah sehingga menimbulkan kesan Bahwa malam nanti para pendekar hendak mendahului pasukan pemerintah membongkar makam Sementara itu, diam-diam beberapa orang anggota rombongan yang berkepandayan tinggi melakukan penyelidikan ke kota Yen Tai dan Mi Lihat gerak-gerik dan gerakan pasukan di kota itu Memang tepat dugaan liupang seperti yang telah dipaparkan kepada teman-temannya Setelah menyebar berita desas-desus bahwa malam itu pasukan hendak membongkar makam menteri Ho Dan setelah melihat adanya orang-orang yang melakukan penyelidikan ke makam Maka pasukan pemerintah dibantu oleh pasukan asing dipusatkan ke sekeliling lembah Lembah itu seperti mereka kepung untuk menanti datangnya rombongan pendekar untuk menjebak dan membinasakan mereka seperti yang telah dilakukan kemarin Dan karena pemusatan kekuatan ke lembah itu, maka kota Yen Tai hanya dijaga oleh pasukan kecil saja Setelah rencana diatur matang berangkatlah pelian bersama Sengkun, Bue Hong, Siok Eng dan tidak ketinggalan pula Ahai Disertai pula oleh beberapa orang pendekar sehingga jumlah mereka ada 15 orang menuju ke lembah Mereka itu sengaja mengambil jalan menyusup-nyusup seperti orang-orang yang sungguh-sungguh hendak melakukan pekerjaan rahasia, memasuki lembah Tentu saja gerakan mereka itu diketahui oleh pasukan yang sudah berjaga-jaga dan para pemimpin pasukan sudah menggosok-gosok tangan dengan gembira dan puas Merasa betapa siasat mereka berhasil baik dan para pendekar telah berdatangan ke lembah Mereka itu percaya bahwa yang datang tentu banyak pendekar, tentu dengan jalan menyusup-nyusup dari berbagai jurusan Para pemimpin pasukan itu menanti sampai tidak nampak lagi adanya musuh yang menyusup memasuki lembah Cuaca mulai remang-remang karena senja telah mendatang ketika lembah yang sunyi itu tiba-tiba menjadi gempar oleh suara terompet sebagai tanda bagi pasukan-pasukan itu untuk menyerbu ke dalam lembah Dan mereka itu dihadapkan pada suatu kenyataan yang membingungkan Ternyata yang berada di dalam lembah itu hanya ada 15 orang saja, diantaranya malah 3 orang gadis cantik Dan 4 belos orang di antara mereka, karena yang seorang biarpun nampak gagah perkasa hanya tinggal diam saja Sudah menyambut pasukan dengan senjata pedang di tangan, lalu 14 orang pendekar itu menerjang dan mengamuk Dan biarpun yang terjadi kemudian adalah sebuah pertempuran yang terlalu berat sebelah 14 orang melawan beratus-ratus prajurit pemerintah yang dibantu oleh prajurit-prajurit asing Namun para prajurit itu benar-benar merasa kecelik karena ternyata bahwa 14 orang ini lihai bukan main Dan dalam waktu singkat saja sudah ada puluhan orang prajurit yang roboh Melihat ini, para pimpinan pasukan cepat merobah siasat dan tak lama kemudian Yang maju mengeroyok hanyalah prajurit-prajurit yang pandai ilmu silat dibantu oleh perwira-perwira yang lihai Juga mereka ini mempergunakan senjata panjang seperti tombak dan toya agar tidak usah terlalu berdekatan dengan para pendekar yang lihai itu Setelah diadakan siasat seperti ini, ditambah pula dengan bantuan para prajurit yang luar biasa banyaknya Mulailah para pendekar itu terdesak dan terhimpit Pekalian melihat keadaan yang tidak menguntungkan Memang, mereka telah berhasil merobohkan banyak lawan Akan tetapi pihaknya mulai terdesak dan ada dua orang pendekar yang sudah menderita luka cukup parah sehingga mereka itu mulai lemah Tugas pasukan kecil ini memang hanya untuk memancing dan mengalihkan perhatian Agar musuh memusatkan kekuatan di lembah ini sementara liupang dan pasukannya menyerbu kota Akan tetapi untuk menyuruh teman-temannya mundur Pekalian khawatir kalau-kalau hal itu akan menggagalkan usaha gurunya Ia harus dapat bertahan selama mungkin dan baru setelah melihat tanda rahasia gurunya Yaitu sorak-sorai dan panah api ke udara ia boleh meninggalkan tempat itu Akan tetapi, keadaan pasukannya yang kecil mulai terhimpit dan hanya ia sendiri Siok Eng, Sengkun dan Bue Hang sajalah yang masih kelihatan segar Namun, berapa lama mereka akan dapat bertahan menghadapi lawan yang begini banyaknya Tiba-tiba pekalian teringat kepada Ang Hai Pemuda ini masih berdiri dengan metel, terbelalak dan muka pucat menyaksikan pertempuran Ia tahu bahwa pemuda itu amat membenci perkelahian dan merasa ngeri kalau melihat darah Darah Itulah yang akan membuat Ah Hai kumat dan kalau pemuda itu kumat dan ia dapat mempergunakan kedasyatan kepandayan Ah Hai Tentu ia dan kawan-kawannya akan dapat tertolong dan pertahanan itu dapat dilakukan cukup lama Sehingga gurunya mendapatkan kesempatan cukup banyak untuk melakukan penyerbuan ke kota Yeng Tai Pada saat itu, sebatang tombak menyambar dan menusuk ke arah lambungnya dari kanan Pekalian membiarkan saja tombak itu lewat Hanya miringkan sedikit tubuhnya dan begitu nampak bayangan tombak lewat Cepat ia menangkap bateng tombak dengan tangan kirinya Lalu membetot dengan pengorahan sinkang dan berbareng tubuhnya membalik ke kanan Pedangnya menyambar dan Terdengarlah pekik mengerikan ketika lawan yang memegang tombak itu roboh dan darah munkrat dari dadanya Pekalian melangkah maju dan sengaja membiarkan tangan kirinya terkena percikan darah yang cukup banyak Setelah itu, sekali loncat ia telah mendekati Ah Hai yang memandang dengan matlah terbelalak Ah Hai bantulah aku kata Pekalian sambil menangkap lengan kanan pemuda itu dengan tangan kirinya yang bernoda darah Ah, aku, aku tidak berani, Pekalian Aku tidak suka berkelahi jawab Ah Hai menggelengkan kepalanya Lihat, lenganmu berlepotan darah Ah Hai tiba-tiba Pekalian menepuk lengan itu dengan keras dan begitu Ah Hai melihat ke arah lengannya Seketika wajahnya menjadi pucat, matanya terbelalak, dan tubuhnya gemetaran Darah Darah Ah, ibu, darah Darah makin keras tubuh itu gemetar dan kini dengan hati ngeri Pekalian mendengar suara berkerotokan di seluruh tubuh pemuda itu Pada saat itu, dua orang musuh sudah meneriang Pekalian dari kanan kiri, menggunakan golok mereka Kedua orang ini adalah perwira-perwira musuh yang cukup lihai Pekalian yang sudah melihat betapa terjadi perubahan pada diri Ah Hai, cepat mengelak sambil menarik lengan Ah Hai ke arah dua orang penyerang itu dan berkata, Ah Hai, tolonglah aku Tanda seru Beres tubuh Ah Hai bertemu dengan terjangan kedua orang itu dan sebatang golok menghantam pundaknya, akan tetapi golok itu mental dengan keras seperti bertemu baja Aku menolongmu, Pekalian, aku menolongmu Ah Hai berkata di antara tangisnya dan sekali kedua tangannya merenggut, dia sudah menjambak rambut dua orang perwira itu dan mengaduk kepala mereka Prak pecahlah dua kepala perwira itu dan Ah Hai melontarkannya ke depan, lalu dia pun mengamuk Siapa saja yang dekat dengan dia, tentu terkena sambaran angin pukulannya yang cukup membuat orang terlempar, terbanting dan semaput Semua senjata yang mengenai dirinya, mental seperti mengenai baja sehingga tentu saja keadaan menjadi geger Akan tetapi celakanya, Ah Hai tidak memandang bulu Ketika dia kebetulan dekat dengan sengkun, dia pun menghantam dan sengkun yang sudah tahu akan kehebatan pemuda ini, cepat menggulingkan tubuhnya karena untuk mengelak sudah tidak keburu lagi Dia pun terguling-guling dan meloncat bangun dengan muka pucat, maklum betapa berbahayanya pukulan Ah Hai tadi Pek Lian cepat mendekati Bue Hong Enci, mari kita bujuk dia agar membantu kita dan jangan menjauh dari kita Wajah Bue Hong berubah merah dan mengangguk, lalu menerobos di antara hujan senjata itu mendekati Ah Hai Ah Hai, bantulah aku Pek Lian berseru Pek Lian, aku membantumu Ah Hai berkata seperti orang mimpi dan dia pun menuruk ke arah seorang Mongol tinggi besar yang mengeroyok Pek Lian Orang Mongol itu bertubuh raksasa dan nampak kuat sekali, maka melihat Ah Hai menuruknya, dia menyeringai lebar dan kedua lengannya yang panjang dan besar itu segera diulur dan menangkap Tangan kanan dengan jari-jaripan yang besar itu mencengkeram punda dan tangan kiri mencengkeram bahu Kemudian raksasa Mongol yang menjadi ahli gulat itu mengerahkan tenaga hendak mengangkat tubuh lawannya yang jauh lebih kecil darinya itu untuk kemudian dibanting Akan tetapi, tubuh kecil itu tidak bergoyang sedikit pun juga, jangankan terangkat Si Mongol mendengus-dengus mengerahkan kekuatannya, dari mulutnya terdengar suara ah-ah uh uh dan mukanya menjadi merah Otot-ototnya menggembung seperti orang sakit perut tak dapat buang air besar dengan lancar Tadinya Ah Hai yang sedang kumat itu agaknya bingung dan heran mengapa orang ini memeluk-meluknya Seperti tidak mengajak berkelahi, kemudian agaknya dia merasa bosan dan sekali kedua Tangannya menangkap pinggang yang besar itu dan membentak, tubuh raksasa itu terangkat ke atas, kemudian dibanting Beruk tubuh besar itu terbanting keras dan berkelojotan, mengeluarkan suara tidak karuan dan orang itu pun sekarat karena tulang punggungnya patah ketika terbanting tadi Ah Hai, bantulah aku Wee Hong mencoba untuk berteriak setelah dianjurkan oleh pekelian Darah ini pun sedang menandingi pengeroyokan empat orang lawan Wee Hong, aku membantumu teriak Ah Hai dan sekali meloncat Dia pun sudah menggerakkan kedua tangan mendorong dan dua orang pengeroyok Wee Hong terjengkang dan muntah darah Tewas tanpa tersentuh tangan pemuda itu sedikit pun juga Ternyata Ah Hai dalam keadaan kumat itu masih teringat kepada pekelian dan Wee Hong Pekelian berteriak kepada Siok Eng dan Sengkun untuk mencoba pula Akan tetapi ketika dua orang ini minta bantuan Ah Hai, pemuda Sinting itu sama sekali tidak menjawab Bahkan dengan bingung dan menyerang Siok Eng dengan dorongan tangan kirinya Angin pukulan dasyat menyambar ke arah gadis itu Ilih tanda seru Siok Eng berseru kaget dan karena melihat tidak ada kesempatan menghindar lagi Puteri ketua Tai Bong Pai ini pun lalu menggunakan kedua tangannya menolak dan biarpun belum sempurna Tenaga sakti Asap Hiyo melindunginya dan dari kedua tangannya meluncur wap putih Bagaimanapun juga, tetap saja ketika dua tenaga sakti bertemu Tubuh darah ini terguling dan untung ia cepat menggulingkan tubuhnya ke kiri dan meloncat bangun dengan muka pucat Karena maklum bahwa Ah Hai hanya mengenal ia dan Dwee Hong, Pek Lian lalu mengeluarkan sapu tangan kuning dan merobek-robeknya Membagi batkan robekan kain kuning itu kepada semua anggauta rombongannya yang masih sibuk menghadapi pengeroyokan banyak musuh dan menyuruh mereka memasang kain kuning itu pada rambut masing-masing Ah Hai, jangan menyerang teman yang memakai kain kuning di rambutnya demikian Pek Lian dan Dwee Hong berseru kepada Ah Hai Baik tanda seru jawab Ah Hai dan kini pemuda itu mengangguk sambil melihat ke arah rambut setiap orang yang digempurnya Gegerlah keadaan di tempat itu dan terpaksa para pimpinan dua pasukan itu mengerahkan orang-orangnya yang terpandai karena para pendekar itu, terutama pemuda tinggi tegap yang mengamuk secara menggiriskan itu, merupakan lawan yang amat lia dan tangguh Setelah Ah Hai mengamuk, rombongan itu tidak begitu terdesak lagi Bahkan pasukan itu kocar-kacir dan sebagian besar dari mereka menjadi gentar sekali dan menjauhkan diri Sementara itu, di kota Yentai juga terjadi hal yang amat hebat Liut Pang dengan pasukannya yang terdiri dari para pendekar dan berjumlah sekitar 300 orang menyerbu gedung kepala daerah Serangan ini terjadi amat tiba-tiba karena para pendekar itu telah menyelundup dengan diemdam ke dalam kota Tentu saja kota menjadi geger Pasukan pengawal dan penjaga melakukan perlawanan, dipimpin sendiri oleh pembesar yang menjadi kepala daerah Yentai Namun, para pendekar yang dipimpin oleh Liupang itu ternyata jauh lebih kuat dan kepala daerah itu terpaksa melarikan diri dikawal oleh pasukan pengawalnya Menuju ke kota gubemuran Liupang membebaskan para tawanan sehingga kini jumlah mereka mendekati 500 orang dan mereka segera menduduki kota Melakukan penjagaan di pintu-pintu gerbang dan rakyat menyambut mereka dengan gembira Mereka ini memperoleh simpati dari rakyat oleh karena sikap para anak buah pasukan Liupang ini memang gagah perkasa dan sopan Mereka adalah pendekar-pendekar dan terdiri dari rakyat jelata pula, maka tentu saja mereka tidak mau mengganggu rakyat Liupang lalu memerintahkan anak buahnya untuk melepas panah-panah berapi sebagai tanda keberhasilan mereka kepada peklian dan kawan-kawannya yang bertugas di lembah Melihat panah-panah berapi itu meluncur di udara arah kota Yentai, dibarengi sorak-sorai para pendekar dan rakyat, peklian gembira bukan main Suhu berhasil Mereka telah menduduki kota Yentai Sebaliknya, pasukan yang mengeroyok mereka terkejut sekali Para pimpinan mereka lalu memerintahkan mereka untuk meninggalkan lembah Apalagi, para pendekar yang berada di lembah itu hanya 15 orang saja, tidak cukup berharga untuk dibasni Kalaupun mereka mampu melakukannya karena para pendekar itu benar-benar liai bukan main Amukan mereka itu telah merobohkan puluhan orang prajurit Ah-ai tetap mengamuk biarpun para prajurit telah mengundurkan diri Para pendekar melihat dengan penuh takjub Bahkan sengkun sendiri memandang dengan metel, terbelalak Pemuda itu memang hebat bukan main Kini pemuda itu bersilap secara aneh Gerakannya mantap Kedua kakinya bergeser-geser ke depan Bukan melangkah dan kedua tangannya memukul-mukul ke depan dengan telapak tangan terbuka Set-set-set kedua kaki itu bergeser ke depan Dan ketika kedua tangan itu memukul-mukul dengan dorongan kuat Nampak hawa yang seperti sinar putih keluar dari kedua telapak tangan Dan tiap kali kedua telapak tangan itu bergesekan Terdengar suara meledak dan nampak seperti ada bunga api berpijar Tangan kanan itu meluncur ke kanan, ke arah bayangan hitam yang mungkin dianggap musuh oleh Ahai Beraaak Tanda seru dan robohlah sebatang pohon besar Ahai memukul ke kiri sambil membalikan tubuh, menghantam ke arah bayangan hitam, lain Belar sebongkah batu karang besar pecah berantakan dan terguling Bukan ngin Itu agaknya tai, lepek kongci yang kata senkun dengan takjub Dia pernah mendengar cerita dari bu kek siang tentang ilmu pukulan mujijat itu akan tetapi belum pernah menyaksikannya Dan kalau sekarang pemuda sinting itu mampu melakukan ilmu pukulan mujijat itu sedemikian baiknya Maka asal-usul pemuda itu sungguh menjadi semakin menarik dan penuh rahasia Peklian yang maklum bahwa kalau dibiarkan berlarut-larut Keadaan Ahai bisa berbahaya Lalu menggandeng tangan B.E. Hang dan mendekati pemuda itu Keduanya memujuk, Ahai, lihatlah kami, jangan mengamuk lagi, jangan berkelahi lagi Sudah tidak ada musuh yang harus dilawan Ahai menghentikan permainan silatnya Memandang kosong kepada dua orang darah itu dan nampak bingung Jangan berkelahi, jangan membunuh, Ah! Peklian Wee Hong, jangan berkelahi Dan dia pun menjatuhkan diri berlutut dan tubuhnya menjadi lemas Mereka lalu kembali ke kota Yen Tai dan disambut oleh Li Upang sendiri Yang memuji mereka sebagai orang-orang yang telah berhasil menunaikan tugas penting Kita harus terus melakukan pengejaran dan menyerbu kota Yen Kin Menangkap gubernur yang bersekutu dengan pasukan asing itu Katanya dan mereka pun bersiap-siap Kemenangan Li Upang dan pasukannya ini disambut kelembira oleh rakyat Dan banyaklah rakyat di sekitar daerah itu yang berdatangan dan masuk menjadi anggau tasukarlah Bahkan banyak pula bekas-bekas prajurit pasukan pemerintah yang menyeberang dan membantu gerakan Li Upang Yang hendak melakukan pembersihan terhadap para pengkhianat dan pasukan asing Pada kesokan harinya, Li Upang memimpin pasukannya yang menjadi semakin besar jumlahnya itu menuju ke Yen Kin Chiu Sen Kun dan Chiu Bue Hang ikut membantu karena kakak beradik ini maklum bahwa gerakan Li Upang itu adalah untuk membantu pemerintah menghancurkan para pengkhianat yang hendak memerontak dan yang bersekutu dengan pasukan asing Di sepanjang perjalanan menuju ke Yen Kin, berbondong-bondong rakyat dan prajurit kerajaan yang menyeberang menyambut dan masuk pula menjadi sukarelawan untuk mengusir pasukan asing dan menghajar pasukan pemerintah yang hendak memerontak dan berkhianat Apalagi karena semua orang mendengar bahwa Li Upang adalah seorang pemimpin rakyat yang sejati, yang datang dari kalangan rakyat petani Demikian banyaknya rakyat mendukung sehingga jumlah pasukan itu setelah tiba di Yen Kin sudah mencapai hampir 10.000 orang Ternyata gubernur Chi yang berkuasa di provinsi bagian timur, sekarang santung, itu telah menerima pelaporan kepala daerah Yen Tai dan sudah bersiap-siap dengan pasukannya Dibantu pula oleh pasukan asing yang dipimpin oleh Malisang, raksasa peranakan Mongol itu Juga ada pula Pak, sukan yang menjadi anak buah pemberontak Cius yang Ye U, yang dibantu oleh Kua Santek tokoh Tai Bong Pai bersama anak buahnya, yaitu Anggauta Anggauta Tai Bong Pai yang dibawa menyeleng oleh Kua Santek, bersekutu dengan para pemberontak untuk mencari kedudukan Gubernur Chi merasa yakin akan dapat menghancurkan pasukan pimpinan Liu Pang yang dianggap sebagai penghalang cita-citanya itu karena dia menerima laporan bahwa pasukan yang menyerbu Yen Tai itu hanya berjumlah 300 orang lebih Padahal, pasukan keamanan di daerahnya yang dikumpulkan itu berjumlah 5.000 orang, belum lagi ratusan orang pasukan asing dan pasukan pemberontak Cius yang Ye U Jumlah pasukannya tidak kurang dari 6.000 orang Mana mungkin busuh yang hanya 300 orang lebih itu akan mampu menandingi 6.000 orang? Dia sama sekali tidak pernah mimpi bahwa dalam waktu singkat, rakyat dan para para jurid yang menyeberang berbondong-bondong menjadi sukarelawan dan kini pasukan Liu Pang berjumlah selaksa orang Dapat dibayangkan betapa kagetnya Gubernur Chi dan para sekutunya ketika mendengar bahwa Liu Pang datang dengan pasukan yang mendekati selaksa orang jumlahnya Terjadilah perang yang dahsyat di luar kota Yen Kin Perang yang memakan waktu setengah hari lebih Akan tetapi karena Liu Pang dibantu oleh orang-orang gagah, walaupun sekali ini Ahai tidak ikut berperang, dan juga karena jumlah pasukan Liu Pang jauh lebih banyak Akhirnya pasukan Gubernur itu lari cerai berai dan banyak yang tewas Gubernur dan sekutunya terpaksa melarikan diri ke utara dan kota Yen Kin diduduki oleh Liu Pang Karena maklum bahwa di depan terdapat bala tentara kerajaan yang kuat dan pula dia harus membiarkan pasukannya beristirahat Liu Pang tidak melakukan pengejaran dan mengatur kota Yen Kin yang didudukinya itu Mengatur penjagaan dan menyebar para penyelidik untuk menyelidiki keadaan musuh yang melarikan diri ke arah kota Chin An Gubernur Chi adalah seorang yang cerdik, apalagi dia adalah sekutu pemberontak Siu Siang Ye U yang telah memberi rencana siasat kepadanya Begitu melarikan diri dari Yen Kiri, Gubernur ini bersama pasukan pengawalnya dan pasukan-pasukan lain yang melarikan diri Langsung menuju ke Chin An dan mendatangi Lai Goan Suwe yang menjadi panglima yang berkuasa atas benteng dan bala tentara kerajaan di daerah timur Gubernur itu lalu memberi laporan dan tentu saja dia memutar balikan kenyataan Dia melaporkan bahwa pemberontak Liu Pang melakukan gerakan tiba-tiba di timur, menduduki kota Yen Tai dan Yen Kin Dan kini mengumpulkan barisan pemberontak yang jumlahnya selaksa orang dan hendak bergerak ke barat Mendengar laporan ini, Lai Goan Suwe, General Lai, terkejut sekali Tentu saja dia sudah mendengar nama besar Liu Pang sebagai pemimpin rakyat, sebagai Beng Cu yang mengepalai para pendekar dan yang ikut memprotes tindakan-tindakan kaisar terhadap ditangkapnya para menteri Dan dia juga maklum bahwa Liu Pang adalah seorang pendekar yang berilmu tinggi Seorang pendekar dan jagoan pedang yang disuka oleh para pendekar Kang Ou Baru pemberontakan pemberontak 34 takan yang dilakukan oleh Cius Yang Ye U dan yang bergerak di daerah barat saja sudah hamat memusingkan Apalagi kalau Liu Pang kini memberontak pula Lai Goan Suwe adalah seorang jenderal berusia 45 tahun yang pandai dan juga gagah perkasa Merupakan pembantu utama dari Jenderal Beng Tian dan seorang para jurid sejati yang tidak melibatkan diri dengan politik Dan hatinya bulat menjunjung tugasnya, yaitu membela negara dan mentaati perintah atasan Begitu mendengar tentang pemberontakan Liu Pang, Lai Goan Suwe cepat mempersiapkan pasukannya yang selaksa orang jumlahnya Dan dia pun mempergunakan sisa pasukan dari Gubernur Chi untuk memperkuat pasukannya Akan tetapi tentu saja ketika menghadap Jenderal Lai, Gubernur Chi sama sekali tidak bercerita tentang persekutuannya dengan Cius Yang Ye U Apalagi dengan bantuan pasukan asing Dan Jenderal itu pun tidak tahu sama sekali bahwa dia telah ditipu dan diadu domba dengan Liu Pang oleh Gubernur Chi Tentu saja Liu Parik terkejut bukan main miliar pasukan besar Jenderal Lai datang dan menyambutnya dengan serangan Dia sama sekali tidak bermaksud melawan pasukan pemerintah Semua yang dilakukan hanyalah membasmi pasukan asing dan menentang para pejabat yang bersekutu dengan orang-orang asing Akan tetapi, sudah tidak ada waktu lagi baginya untuk menjernihkan kesalahpahaman ini Pasukan Jenderal Lai sudah datang menyerbu Bahkan damdiam Liu Pang menjadi penasaran sekali dan mengira bahwa memang Kaisar berhati palsu dan bercabang Di satu pihak pura-pura membetulkan kesalahannya dan hendak mengangkat kembali para menteri jujur Di lain pihak menggunakan tangan besi menentang para pendekar Patriot Makali Pang lalu melawan dan mengerahkan pasukannya Pertempuran yang amat dahsyat dan seru terjadilah di luar kota Chin An Setelah kedua pihak kehilangan banyak prajurit, pasukan kerajaan terdesak sehingga terpaksa mundur dan melakukan pertahanan di dalam kota yang dikepung oleh pasukan Liu Pang Di luar kehendaknya sendiri, Liu Pang mulai hari itu secara resmi dianggap sebagai pemberontak oleh kerajaan Bentrokan langsung dengan pasukan pemerintah ini membuat Chiu Sen Kun dan Chiu Buie Hang merasa kikuk dan bingung Tidak mungkin Mi Reka dapat membantu Liu Pang dan pasukannya untuk menentang pemerintah sendiri Ayah Mi Reka, Pangeran Chiu Sen yang kini telah menjadi kepala kulil istana yang berjuluk Bu Hang Seng Jin Adalah seorang anggota keluarga istana yang penting Seng Kun sendiri menerima tugas dari Kaisar untuk mencari Menteri Ho Berarti dia pun seorang utusan dan petugas Kaisar Bagaimana mungkin dia berada di dalam pasukan para pendekar yang kini telah digempur pasukan pemerintah sebagai pemberontak? Seng Kun tidak dapat menyalahkan Liu Pang dan dia dapat memaklumi bahwa sesungguhnya bukanlah kehendak Liu Pang dan pasukannya untuk memerontak Liu Beng Chu, harap maafkan kami berdua Dalam kedudukan saya sebagai utusan Kaisar yang berarti bahwa saya adalah seorang petugas kerajaan Keadaan sekarang ini tentu tidak memungkinkan saya untuk terus berkumpul dengan pasukan Beng Chu lebih lama lagi Kami berdua akan kembali ke Kota Raja dan membuat laporan tentang apa yang terjadi atas diri Menteri Ho Liu Pang menarik napas panjang dan nampaknya menyesal sekali Sungguh kami sendiri tidak pernah mengira bahwa akibatnya akan menjadi begini Akan tetapi, sungguh kebetulan sekali kalau Jiwi hendak menghadap Sri Baginda Kaisar Selama beberapa hari ini, semenjak terjadi pertempuran secara terbuka dengan pasukan pemerintah Saya memikirkan dan mencari jalan bagaimana caranya agar kesalahpahaman antara kami dengan Kaisar tidak sampai berlarut-larut Jiwi telah beberapa lama mengikuti gerakan kami dari dekat Bahkan membantu kami menghadapi pasukan asing Maka kami percaya bahwa Jiwi tentu akan dapat melaporkan secara sejujurnya kepada Sri Baginda Kaisar Apa yang sebenarnya telah terjadi dan bagaimana sesungguhnya kedudukan kami Tentu saja, Liu Beng Cu Kami berdua kakak beradik tentu akan berusaha menjernihkan suasana yang tidak enak ini Kata Cu Sengkun dengan suara pasti Melihat kedua orang kakak beradik itu berpamit Tiba-tiba Ahai yang sejak tadi memandang kepada Bu Wee Hang lalu berkata Aku pun akan pergi Kalau kalian boleh, aku akan ikut pergi Aku sungguh tidak betah berada di sini Aku membenci pertempuran Membenci bunuh-membunuh yang kejam itu Cu Sengkun dan Cu Wee Hang tentu saja tidak dapat menolak permintaan pemuda Sinting itu Apalagi karena pemuda itu dengan mati-matian telah menyelamatkan Wee Hang Ketika darah itu berada dalam tangan Tiat Siang Kwei Tokoh kedua dari Ban Kwei itu Di samping itu, kakak beradik yang menjadi ahli waris Bu Eng Sin Yok Ong ini memang merasa tertarik akan keadaan Ahai dan kalau mungkin mereka ingin mencoba kepandayan mereka dalam hal pengobatan untuk memeriksa dan menyembuhkan pemuda aneh itu Tentu saja engkau boleh ikut bersama kami, saudara Ahai Jawab Sengkun dengan ramah Kebetulan sekali saya pun mempunyai keinginan yang sama Liu Beng Cu, tiba-tiba Kua Siok Eng berkata Saya harus segera pulang dan melaporkan semua pengalaman saya kepada ayah dan ibu Terutama sekali, tentang penyelewengan kakakku dan juga tentang hasil perjalanan saya Karena itu, saya pun berpamit untuk mengundurkan diri Liu Pang menarik napas panjang Kemudian dia menengadah dan seolah-olah berkata kepada diri sendiri Betapa gembira berusia muda bebas dari segala ikatan Bebas lepas seperti burung di udara Kemanapun hendak pergi tidak ada yang melarang Tidak ada ikatan yang membelenggu kaki tangan Akan tetapi, ah setelah terbelenggu oleh ikatan yang demikian kuat ini Yang telah menjadi tugas yang mendarah daging Mana mungkin aku mengikuti jejak orang-orang muda yang bebas lepas Biarpun tidak secara berterang, namun pemimpin para pendekar itu mengeluhi Tidak ada tugas-tugas yang mengikat kita Bukankah kegembiraan terasa apabila kita berhasil melaksanakan tugas kita Hidup akan kosong tanpa ikatan Dan untuk ikatan itu kita berjuang dalam hidup gurunya tersenyum dan menggeleng kepala Nona Ho, engkau masih terlalu muda untuk dapat mengerti tentang ikatan-ikatan dalam kehidupan Maaf, Suhu Akan tetapi saya kira Suhu pun masih muda Atau belum terlalu tua untuk menganggap saya masih terlalu muda Bantah Nona itu Liu Pang tersenyum lebar dan wajahnya berseri Begitu dia tersenyum lebar Nampaklah bahwa tokoh ini memang belum tua benar Usianya memang baru 36 tahun Akan tetapi perjuangan dengan segala kepahitannya menggembelengnya lahir batin Sehingga dia nampak jauh lebih tua daripada usianya Muridku, tua muda atau matang mentahnya seseorang tidak selalu ditentukan oleh usianya Akan tetapi memang apa yang kau katakan tadi ada benarnya Di dalam setiap ikatan memang terdepat kesenangan Kalau tidak begitu, tidak nanti ia mengikat Akan tetapi yang kita lupakan adalah bahwa Setiap kesenangan selalu dibayangi oleh saudara kembarnya Yakni kesusahan Dan celakanya, antara dua saudara kembar ini Duka lebih banyak muncul dalam batin manusia dibandingkan dengan suka maaf Liu Beng Cu Saya pernah mendengar Tidak keliru sama sekali wajangan beliau itu Memang suka atau duka timbul karena pikiran kita sendiri yang menilai berdasarkan untung rugi bagi diri pribadi Yang menguntungkan menimbulkan suka dan yang merugikan menimbulkan duka Kita semua terseret oleh dualitas ini Akan tetapi, locian pual, kata Siok Eng yang juga tertarik mendengar percakapan itu Bukankah itu sudah menjadi watak manusia pada umumnya? Kita semua menghendaki untung dan senang, siapakah manusianya menghendaki rugi dan susah liupang mengangguk-angguk? Pernyataan yang amat jujur dan aku memang mendengar bahwa Tai Bong Pai mengutamakan kejujuran dan kepolosan Walaupun kadang-kadang diikuti oleh tindakan yang nampaknya sadis dan kejam Memang, umum menganggapnya demikian Akan tetapi, apakah umum harus selalu benar? Umum condang untuk ikut-ikutan, untuk mengekor dan agaknya tidak memperdulikan lagi tentang benar atau salah Kita melihat bahwa kita terbelenggu, namun kita tidak berani membebaskan diri daripada belenggu ini Aih, betapa lemahnya kita manusia ini kembali Pemimpin ini menarik napas pan yang hening sejenak dan percakapan yang menyimpang ke soal kehidupan yang ruat Itu pun macet Menggunakan kesempatan ini, Siok Eng berkata Saya pamit sekarang, Lociampo dan banyak terima kasih atas kebaikan semua kawan kepadaku Sewaktu kita berkumpul, darah itu bangkit dan pada saat itu Sengkun juga ikut bangkit dan menjura Nonakwa, aku ingin bicara sedikit Tanda petik Putri Tai Bong Pai itu memandang dengan sinar macu berseri dan ia memandang wajah pemuda tampan dan gagah itu dengan lembut Silahkan, Ingkong, pada waktu ini, keadaan negara sedang dalam suasana kacau dan di mana-mana terjadi pertentangan sehingga tidak aman Biarpun Nona memiliki kepandayan tinggi, akan tetapi sebagai seorang wanita muda, melakukan perjalanan sendirian saja tentu akan memancing datangnya banyak sekali halangan dan bahaya Hatiku merasa tidak enak dan khawatir sekali membayangkan engkau melakukan perjalanan seorang diri Sejak pemuda itu bicara, sepasang matu siok eng yang indah tajam itu menatap tanpa pernah berkejap dan matu itu kini berseri Sepasang pipinya berubah agak kemerahan dan jantungnya berdegup kencang Hatinya merasa senang sekali melihat kenyataan bahwa pemuda yang diam-diam dipujannya di dalam hati semenjak ia merasa berhutang nyawa dan budi itu begitu memperhatikan keselamatan dan keadaannya Sungguh Ingkong amat baik hati dan aku berterima kasih sekali atas perhatianmu Akan tetapi, aku dapat menjaga diri dalam perjalanan, maka harap Ingkong tidak merasa khawatir aku mengerti, Nona Tapi bolahkah aku mengajukan suatu permintaan kepadamu mendengar pertanyaan ini, hati suok eng mirasa tergerak dan terharu Sejak kecil ia hidup di antara lingkungan orang-orang sesat yang hampir tidak mempunyai kepekaan atau kehalusan perasaan lagi Akan tetapi sejak ia diobati di rumah keluarga bu, terjadilah perubahan di dalam batinnya Airh, Ingkong, mengapa bertanya begitu? Harap Ingkong tidak ragu-ragu untuk mengatakan apa yang menjadi keinginan hatimu Ingkong tentu mengerti betapa besar rasa terima kasih kami sekeluarga terhadap Ingkong sekeluarga Bulau Chiampu suami istri telah tewas karena aku Sekarang, mengapa Ingkong masih sungkan kepada aku? Nah, katakan saja, apapun permintaanmu, akan kulaksanakan Biarnya waku sekalipun akan kuserahkan kalau Ingkong minta Semua orang yang mendengar ucapan yang dikeluarkan dengan suara bening, lembut dan penuh getaran perasaan itu Menjadi tertegun dan juga terharu Mereka ini telah tahu bahwa gadis remaja itu adalah putri ketua Tai Bong Pai Sebuah perkumpulan yang terkenal sebagai perkumpulan iblis yang dianggap sesat oleh dunia Kang O Akan tetapi, gadis ini yang menjadi satu di antara tokoh-tokoh utama Tai Bong Pai Ternyata dapat bersikap demikian lembut, mengenal budi dan amat perasa Karena hatiku akan selalu merasa khawatir kalau Ingkong melakukan perjalanan seorang diri dalam suasana yang sedang kemelut ini Maka aku minta sekalah Ingkong melakukan perjalanan bersama kami lebih dulu ke Kota Raja Kalau urusan kami sudah selesai di Kota Raja, aku akan mengantarkanmu pulang sampai ke tempat tinggalmu, Nona Tentu saja kalau Engkau tidak menaruh keberatan, keberatan Hampir saja Siok Eng bersorak dan menari saking girangnya Kalau ada suatu hal yang amat diinginkan di dunia ini pada saat itu adalah berdekatan dengan Siu Sengkun Melakukan perjalanan dengan pemuda ini dan kalau boleh jangan lagi sampai saling berpisah lagi Terima kasih, Ingkong Tentu saja saya merasa terhormat dan suka sekali untuk dapat melakukan perjalanan bersama dengan Ingkong dan teman-teman lainnya Maka berangkatlah empat orang muda itu, Sengkun, Bue Hong, Ahai dan Siok Eng Meninggalkan bala tentara yang dipimpin oleh Liupang dan yang sedang menghadapi ancaman penyerbuan pasukan pemerintah itu Mereka menunggang empat ekor kuda pemberian Liupang dan membalapkan tunggangan mereka itu menuju ke kota raja Yang merasa paling sedih oleh kepergian empat orang muda itu adalah Pek Lian Baru saja ia kematian ayahnya dan kini ia ditinggalkan kawan-kawan baiknya dengan siapa ia telah mengalami banyak hal-hal yang mengesankan Bersama-sama lolos dari cengkeraman maut dan terutama sekali yang membuat hatinya terasa amat tidak enak adalah karena ia harus berpisah dari Ahai dalam keadaan seperti itu Ia melihat betapa pemuda Sinting itu amat akrab dengan Bue Hong dan kalau dahulu Ahai kelihatan amat jinak kepadanya Bahkan tidak pernah melupakan namanya, kini pemuda itu kelihatan begitu jinak dari dekat dengan Bue Hong Bahkan pemuda itu ikut pula bersama Bue Hong dan kakaknya pergi ke kota raja Setelah empat orang muda itu berangkat, Pek Lian lari memasuki kamarnya dan ia pun menjatuhkan diri di atas pembaringan kamarnya dan meninahan tangisnya Hanya air matanya yang membasai pipi Ia merasa begitu kesepian, merasa ditinggalkan dan nelangsa Terutama sekali yang membuat hatinya amat menderita adalah bayangan Ahai yang kelihatan begitu mesra terhadap Bue Hong Ia tahu bahwa sikap Bue Hong yang manis dan baik terhadap Ahai adalah karena gadis itu berterima Kasih dan terharu melihat betapa Ahai membela dan menyelamatkannya sehingga gadis itu merasa berhutang budi dan bersama kakaknya bermaksud untuk mencoba mengobati dan menyembuhkan Ahai Akan tetapi, ia dapat menduga pula bahwa Ahai yang hanya mengandalkan perasaan dan nalurinya, agaknya jatuh cinta kepada gadis cantik jelita itu Mengapa aku harus merasa tidak senang karena mereka begitu akrab? Mengapa aku seperti gelisah kalau-kalau mereka saling mencinta? Mengapa begini? Peklian tidak mau, bahkan tidak berani mengaku dalam hatinya sendiri bahwa ia telah jatuh cinta kepada Ahai, pemuda sinting itu Akan tetapi, perasaannya yang tidak enak ketika melihat Ahai pergi bersama Bue Hong adalah perasaan cemburu Sementara itu, pertempuran berhenti ketika bala tentara pemerintah yang dipimpin oleh General Lai itu menarik pasukannya mundur ke dalam kota Chin An Liu Pang mempergunakan kesempatan ini untuk menyusun kembali sisa pasukannya dan berunding dengan para pembantunya Tentu saja Peklian hadir pula dalam perundingan ini dan Liu Pang lalu mengatur siasat, merencanakan gerakan mereka selanjutnya Kebetulan sekali, pasukan kecil yang dipimpin oleh Hek Chow Aung Kwi Lam juga sudah tiba dan pasukan ini menggabungkan diri dengan pasukan induk Seperti kita ketahui, Hek Chow Aung Kwi Lam ini adalah seorang di antara empat Wong Ho Su Hiap, yaitu guru-guru dari Peklian Di antara empat pendekar Wong Ho itu, hanya tinggal dia sendiri yang masih hidup Tiga lainnya, yaitu Kim Sui Po Atan San, Pek Bin Ho Lim Tat dan Sien Kau Song Tekuan telah gugur semua Hek Chow Aung Kwi Lam juga ikut duduk dalam perundingan itu Pemerintah agaknya telah benar-benar menganggap kita sebagai musuh, antara lain Liu Pang mengemukakan pendapatnya Karena itu, kita pun harus memperkuat diri, dan kurasa sebaiknya kalau kita menuju ke barat dan menyatukan diri dengan kawan-kawan yang berpencaran menjadi pasukan-pasukan yang berpisah-pisah Sambil melakukan perjalanan mengumpulkan teman-teman dan memperkuat barisan, kita melakukan pembersihan di sepanjang jalan Kita gempur pasukan-pasukan asing yang membantu penguasa-penguasa daerah yang memberontak Dan kita basmi pula para pembesar yang bersekongkol dengan pasukan-pasukan asing, pengkhianat-pengkhianat penjual negara dan bangsa itu Demikianlah, Liu Pang memimpin pasukannya dan mulailah dia melakukan long march yang panjang dan bersejarah itu Di sepanjang perjalanan, pasukannya makin bertambah karena rakyat jelata bersimpati dengan perjuangannya Dan Karina Liu Pang juga lahir dari keluarga petani dan sudah terbiasa hidup di antara petani Maka dia pandai bergaul dengan anak buahnya dan dikenal sebagai seorang pemimpin yang gagah perkasa juga menyenangkan hati semua anak buahnya Bukan hanya rakyat jelata, kaum tani yang bergabung dengan pasukannya, keluarga dari mereka yang tewas karena kerja paksa yang diperintahkan kaisar melalui kaki tangannya Akan tetapi juga banyak prajurit-prajurit yang lari menyeberang karena mereka tidak suka diharuskan bekerjasama dengan pasukan asing oleh para komandan mereka Liu Pang tidak pernah mengampuni pembesar-pembesar yang bersekongkol dengan pasukan asing Setiap dusun dan kota di mana terdapat pasukan asingnya tentu digempur dan tempat-tempat itu diduduki Akan tetapi kota yang pembesarnya masih setia kepada pemerintah, dilewati saja dan tidak diganggu Akhirnya pasukan itu berhenti di lembah sungai Wong Ho, tak jauh dari kota besar Lok Yang Yang merupakan kota kedua besarnya setelah Tiang An Yang menjadi ibu kota atau kota raja di mana kaisar tinggal Liu Pang membentuk benteng pertahanan di lembah ini dan mengajak kawan-kawannya untuk berunding lagi Biarpun dia seorang pemimpin dengan kekuasaan penuh dan semua anggauta pasukan itu taat kepadanya Namun Liu Pang selalu mengajak para pimpinan atau pembantunya untuk bermusyawarah setiap kali menghadapi hal-hal penting Tidak mengambil keputusan sendiri begitu saja Inilah merupakan satu di antara kebijaksanaan Liu Pang yang jarang dimiliki oleh para penguasa Biasanya, kalau orang sudah duduk di kursi tertinggi, lalu menjadi lupakan pendapat orang-orang lain dan menganggap bahwa pendapatnya sendirilah yang paling benar Tius yang ibu telah bergerak maju dan pasukannya telah merebut beberapa kota besar di daerah barat dan utara Agaknya bala tentara pemerintah tidak berdaya menahan arus serangannya Hal ini terjadi karena di dalam tubuh pemerintah sendiri terjadi kekacauan dan membuat kekuatan menjadi terpecah belah Suasana seperti ini membuat daerah-daerah menjadi tidak puas dan banyak daerah mengambil sikap memberontak dan ingin memisahkan diri dari pusat Adalah menjadi tugas kita sebagai pendekar-pendekar dan patriot-patriot untuk berjuang agar keadaan seperti ini Jangan sampai berlarut-larut dan kita harus menyelamatkan negara dan bangsa agar tinggal utuh dan kuat Benar sekali ucapan itu tiba-tiba Hek Chao O'u Kui Lam yang tinggi besar dan bermuka hitam itu berseru dengan suara yang lantang Biarlah para pembesar istana menganggap kita pemberontak Biarlah Kaisar salah kira dan mencap kita pemberontak Perduliamat Keadaan negara dan bangsa terancam bahaya perpecahan dan terancam penjajahan pasukan-pasukan asing Kita harus bergerak, tak mungkin tinggal diam saja Kita basmi pasukan-pasukan asing yang berkeliaran di sini Kita hajar daerah-daerah yang memberontak dan kita persatukan lagi negara ini agar kuat seperti dahulu lagi mendengar kata-kata yang penuh semangat ini Yang lain-lain bertepuk tangan dan menyatakan persetujuan mereka Kami semua mentaati perintah Liu Beng Cu demikianlah teriakan-teriakan mereka Liu Pang mengangguk-angguk dan mengangkat tangan menyuruh mereka tenang Tugas kita masih banyak dan bukan ringan Kalian semua harus selalu ingat bahwa kita adalah pasukan rakyat Kita datang dari rakyat Oleh karena itu, aku melarang siapapun juga mengganggu rakyat di sepanjang perjalanan Rakyat jelata, kaum tani, adalah sekutu kita Tanpa dukungan mereka kita akan lemah dan jatuh Maka, siapa berani mengganggu rakyat di sepanjang perjalanan Merampok, menyerang apalagi membunuh atau melarikan wanita Akan dihukum mati dan mungkin tanganku sendiri yang akan melaksanakan hukuman itu Suara pemimpin ini terdengar begitu penuh libawa dan semua orang menjadi gentar Liu Beng Cu, jangan khawatir Kita sendiri juga datang dari rakyat Mana mungkin kita akan mengganggu mereka Kalau ada yang berani melanggar pantangan itu Kami kira Beng Cu tidak perlu turun tangan Karena teman-teman yang lain tentu akan turun tangan Mencegah atau menghukumnya demikian Seorang di antara mereka berkata Kita sekarang berada di dekat Lok Yang Kita tidak tahu bagaimana keadaan kota ini Bagaimana sikap para pembesar di Lok Yang Kita tidak boleh bertindak sembrono Dan nanti setelah kita mengenal benar keadaan kota itu Barulah kita berunding lagi untuk mengatur siasat Bagaimana harus mengambil tindakan Biarkan pasukan beristirahat dan menyusun kekuatan di sini Aku senin diri bersama muridku, Nona Hobek Lian Akan memasuki kota dan melakukan penyelidikan Seberkan beberapa orang kawan yang cukup tinggi ilmunya Untuk menyusup ke kota melakukan penyelidikan pula Akan tetapi ingat Mereka yang diselundupkan harus berani bertanggung jawab Dan memilih mati daripada membuka rahasia kita kepada musuh Setelah berunding dan mengatur siasat Liu Pang bersama Pek Lian lalu berangkat Untuk bertugas sebagai metu-metu di kota Lok Yang Liu Pang menyamar sebagai seorang petani dan muridnya juga Rambut pemimpin yang hitam lebat itu kini berubah putih Juga mukanya berkeriputan walaupun badannya nampak sehat dan terbakar matahari Seperti seorang kakek petani yang biasa bekerja berat di tempat terbuka Pek Lian juga melumuri muka, leher dan bagian kulit tubuhnya Yang nampak dengan ramuan yang membuat kulit yang putih mulus itu menjadi kehitaman Alisnya yang indah bentuknya itu dibikin tebal Bibirnya yang kecil dan merah basah itu digosok ramuan yang membuat bibirnya menjadi kasar dan agak kebiruan Ia berubah sebagai seorang gadis dusun yang lugu dan tidak mengenal keleberias Rambutnya juga agak kasar dan kotor, digelung sederhana seperti gelung gadis dusun Setelah menyamar dengan baik, keduanya berangkat pada senjahari itu memasuki kota Lokyang Kota ini ramai dan kelihatan sibuk sekali Kesibukan yang agaknya tidak wajar karena banyak nampak prajurit berkeliaran Banyak pula pengungsi-pengungsi yang mengasuh di emper-empercuko Yakni mereka yang datang dari luar kota karena takut akan berita perang yang terjadi Pasukan-pasukan penjaga berkeliling dan meronda dengan muka bengis dan matlah, tajam menyelidik Akan tetapi, penyamaran liupang dan pekelian amat sempurna sehingga tidak ada seorang pun yang tertarik kepada kakek dusun dan gadisnya ini Ketika mereka sedang berjalan di tepi jalan raya, mereka berpapasan dengan seragu prajurit yang terdiri dari belasan orang Akan tetapi pasukan kecil ini tidak berjalan dalam bentuk barisan Melainkan berjalan dengan kacau dan di antara mereka bahkan ada yang jalannya terhuyung-huyung karena mabok Tentu pasukan ini sedang bebas tugas dan menghibur diri di kota Juga tidak nampak seorang pun dipengaruhi arak Hehehe, manis, mari ikut dengan kami Tanggung engkau akan kenyang lahir batin Hehehe seorang di antara mereka berkata Dan tangannya menyambar ke arah buah dada pekelian Gadis ini miringkan tubuhnya Dengan gerakan biasa saja bukan gerakan ahli silat Seperti seorang gadis yang ketakutan Ia membiarkan tangan itu mengenai lengannya Akan tetapi prajurit mabok itu begitu menyentuh lengan yang gempal dan lunak lalu mencubit Aduh pekelian menjerit tanpa mengerahkan tenaga dan cepat melangkah mundur Haha, kakek dusun Berapa kau mau jual anak gadismu ini? Jual saja kepada kami untuk semalam ini Kami sudah bosan dilayani pelacur-pelacur Benar-benar, aku ingin tidur dengan gadis dusun yang sehat ini pekelian Sudah mengepal tinju dan akan mengamuk Akan tetapi lengannya dipegang oleh Liupang yang segera berkata Sambil menarik muridnya Saudara-saudara harap jangan mengganggu kami Gadisku ini sudah dipesan oleh Coa Chiang Kun Dan kalau kalian mengganggu Tentu akan kami laporkan Tentu saja Liupang hanya ngawur menyebut Coa Chiang Kun Akan tetapi agaknya ngawurnya itu kebetulan karena para para jurid itu terkejut Saling pandang Lalu seorang di antara mereka yang tidak mabok berkata Paman, harap jangan marah Kami tidak tahu bahwa nona ini adalah pesanan Coa Chiang Kun Nah, nona, kami ucapkan selamat Yang baik-baik saja melayani Coa Chiang Kun Yang perutnya gendut itu mereka lalu pergi sambil tertawa-tawa dan wajah pekelian masih merah sekali karena marah Akan tetapi Suhaunya sudah mengajaknya melanjutkan perjalanan sambil menyumpah-nyumpah perlahan Guru dan murid ini memasuki sebuah kedai makan yang sederhana akan tetapi cukup luas dan mempunyai meja kursi yang dapat menampung sedikitnya 30 orang Tempat itu ramai dan terdapat beberapa orang para jurid yang sedang bercakap-cakap Liu Pang mengajak muridnya duduk agak jauh dari para para jurid itu Dan pekelian sengaja duduk menghadap ke arah mereka dan agar mukanya yang di tengah jalan tadi sudah lebih diperjelek lagi nampak oleh mereka dan melenyapkan selera mereka untuk menggoda Setelah memesan bakmi dan beberapa masakan sederhana lainnya berikut minuman teh Liu Pang memperhatikan percakapan para para jurid itu Mereka bercerita tentang jatuhnya beberapa kota dan dusun ke tangan pasukan Liu Pang yang kuat Mereka bercerita pula tentang pasukan pemberontak Siu Siang Yeu dari arah barat dan utara Eh, lociang, kau pikir mana yang lebih kuat antara pasukan Liu Pang dan pasukan Siu Siang Yeu itu seorang di antara mereka bertanya kepada rekannya yang berkumis panjang dan yang lebih tua Juga agaknya si kumis ini yang lebih mengerti keadaan karena dialah yang bercerita dengan bersemangat Terdorong oleh arak yang sudah banyak diminumnya Yang ditanya menggeleng-geleng kepala lalu mengerutkan alis seperti orang berpikir dalam dalem Lalu berkata, sukar dikatakan siapa lebih kuat Siu Siang Yeu adalah keturunan jenderal Di samping ahli silat pandai, juga dia pandai sekali dalam hal ilmu perang Pasukan-pasukannya amat kuat dan terlatih Sedangkan Liu Pang yang disebut Liu Beng Cu itu biar amat lihat ilmu silatnya akan tetapi dia bukan ahli mengatur barisan Biarpun demikian, dia seorang pendekar gagah perkasa Dan pergerakannya memperoleh dukungan para pendekar dan juga rakyat jelata Maka dia pun amat kuat dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan Ah, ceritamu menakutkan, lociang Lalu, apakah kau pikir pasukan-pasukan pemerintah tidak akan mampu membasmi mereka itu si kumis menghela nafas panjang Sukar sekali Kekuatan bala tentara kita hanya pasukan yang dipimpin oleh jenderal Beng Tian seorang dan hanya pasukan itu yang dapat diandalkan Pasukan-pasukan daerah tak dapat diharapkan lagi karena banyak daerah yang merasa tidak puas dan ada gejala-gejala Tidak hendak memerontak sendiri Lihat saja adanya pasukan-pasukan asing dan liar itu SSSTTT, lociang Jangan sembelarangan engkau bicara Hati-hatilah Kau lihat, kepala daerah kita sendiri menerima kedatangan pimpinan pasukan asing beberapa hari yang lalu Siapa tahu di antara mereka ada yang berada di sini takut apa Kumandan kita sendiri, Gui Chiang Kun, juga tidak suka dengan adanya pasukan asing itu Kemarin hampir saja Gui Chiang Kun atasan kita itu bentrok dengan Bong Chiang Kun Karena urusan pasukan asing itu ketika diadakan rapat para pimpinan kota Kebetulan aku bertugas mengawal Gui Chiang Kun ke pertemuan itu Pada saat itu, nampak empat orang prajurit memasuki kedai dan mereka langsung menuju ke meja di mana duduk empat orang prajurit rekan mereka tadi Empat orang pendatang baru ini nampak loyo dan seorang di antara mereka terbalut lengannya Mereka lalu duduk di atas bangku-bangku yang disediakan oleh para pelayan dan delapan orang prajurit itu duduk menghadapi meja Eh, engkau kenapa tanya si Kumis melihat betapa empat orang rekannya itu kelihatan lelah, bahkan ada pula yang mukanya benjol-benjol bekas pukulan Kami baru saja bentrok dengan pasukan Bong Chiang Kun yang dibantu oleh beberapa orang pasukan asing itu Pasukan asing itu ternyata pandai main banting sehingga kami mengalami banyak kerugian, keparat Orang-orang liar itu semakin berani saja, berani menyerang prajurit ruang rumah seorang di antara mereka berseru marah Kenapa kalian sampai bentrok dengan pasukan Bong Chiang Kun si Kumis bertanya dan agaknya dia merupakan anggauta pasukan yang tertua di antara mereka dan paling dihormati Siapa tidak marah? Tadinya keributan terjadi hanya soal perebutan pelacur, hal yang biasa saja Akan tetapi mereka berani mengatakan bahwa pasukan kita katanya akan dilucuti dan dipenjarakan karena Gwi Chiang Kun kita berani menentang kehendak kepala daerah dan tiga komandan lainnya Bahkan katanya, Gwi Chiang Kun akan dihukum mati karena beliau berani menyarankan agar kita semua mendekati Liu Beng Cu dengan jalan damai dan bersahabat Huh, mereka sungguh menghina Jumlah kita ada seribu orang, masa akan begitu mudah saja dilucuti dan dipenjarakan mereka sombong dan membual kata yang lain-lain Akan tetapi si Kumis mengerutkan alisnya Belum tentu kalau ancaman mereka itu hanya bual kosong saja Dalam keadaan seperti sekarang ini, apapun dapat saja terjadi Kita harus waspada dan siapa tahu komandan kita dalam bahaya Bagaimanapun juga, jumlah mereka semua itu kalau digabung ada 4-5 kali lipat daripada kekuatan pasukan kita Dan masih ada pasukan liar yang membantu Sebaiknya kita lekas kembali ke markas dan melaporkan kepada Gwi Chiang Kun setelah membayar harga makanan 8 orang prajurit itu lalu meninggalkan kedai Akan tetapi baru saja mereka tiba di luar kedai, mereka berpapasan dengan 12 orang prajurit yang melihat seragam Mereka agak kuning tentu bukan rekan-rekan dari 8 orang prajurit pertama Dan mereka berhadapan di depan kedai dengan sikap tegang Ternyata 12 orang prajurit itu adalah anak buah pasukan Bong Chiang Kun Karena, kedua rombongan yang sudah saling mendendam ini berpapasan tepat di depan pintu Maka bentrokan agaknya tak dapat dihindarkan lagi Minggir kalian Kami hendak masuk bentak seorang di antara 12 orang prajurit seragam kuning itu Kalian yang minggir dan biarkan kami keluar dulu bentak seorang di antara kelompok prajurit si kumis yang seragamnya agak biru Nonaho, engkau duduk saja di sini Agaknya mereka akan berkelahi dan aku akan membantu anak buah Gwi Chiang Kun Bisik liupang kepada muridnya dan pekelian mengangguk Tentu saja gurunya ingin membantu anak buah Gwi Chiang Kun dan menentang pasukan-pasukan yang bersekongkol dengan pasukan asing itu Perang mulut segera disusul perkelahian 12 orang itu mencabut senjata dan hal ini mengejutkan 8 orang prajurit anak buah Gwi Chiang Kun Biasanya, perkelahian antara prajurit hanya menggunakan tangan kosong sehingga tidak sampai membunuh lawan Akan tetapi agaknya 12 orang anak buah Bong Chiang Kun ini sudah begitu nekat sehingga begitu menyerang mereka menggunakan senjata tajam Tentu saja mie rekap pun segera mencabut kelolok masing-masing dan ributlah di depan kedai itu Para tamu yang makan minum di dalam kedai menjadi seribah salah dan panik Mau keluar, di depan justru menjadi medan perkelahian Maka mereka semua berbondong-bondong lari ke belakang, hendak melarikan diri dari pintu belakang Dan karena pintu belakang itu kecil sekali, melalui lorong kecil, mereka berebutan, berhimpitan Sehingga keadaan di dalam kedai itu tidak kalah kacaunya dengan keadaan di luar Delapan orang prajurit anak buah Bui Chiang Kun itu pasti akan celaka karena mereka kalah banyak Kalau saja tidak ada unuran tangan secara diam-diam oleh Liu Pang Dengan menggunakan segenggam kacang goreng, Liu Pang membantu mereka Tanpa diketahui orang, berjejal di antara mereka yang berani nonton perkelahian di luar kedai Liu Pang menggunakan jari-jari tangannya untuk menyentil kacang-kacang itu ke arah para anak buah Bui Chiang Kun Biarpun hanya sebutir kacang goreng, akan tetapi kalau meluncur dengan amat cepatnya dan menyambar mata, hidung, pipi atau mulut Sama nyerinya dengan kalau disambit dengan batu Dalam keadaan kesakitan itu, mudah bagi anak buah Bui Chiang Kun untuk membabat dan merobohkan mereka dengan golok Akhirnya, 12 orang itu roboh semua, terluka oleh bacokan-bacokan golok anak buah Bui Chiang Kun Bahkan di antaranya ada yang tewas Melihat akibat perkelahian itu, si Kumis menjadi khawatir sekali Hayo kita cepat kembali ke markas melapor kepada Chiang Kun katanya Dan 8 orang itu pun berlari-larian menuju ke markas mereka Liu Pang mengajak muridnya untuk pergi membayangi setelah membayar harga makanan kepada pengurus kedai yang sudah pucat dan menggigil ketakutan itu Akan tetapi, dasar pedagang, biarpun di depan kedainya terjadi perkelahian dan kini ada 12 orang mandi darah menggeletak di situ Dia tidak pernah salah menghitung harga makanan dan minuman Dan biarpun tangannya menggigil, sigap saja dia menerima pembayaran Akan tetapi, sebelum 8 orang itu tiba di markas mereka, di tengah jalan mereka disusul serombongan para jurid berkuda Anak buah pasukan Bong Chiang Kun yang sudah mendengar akan terjadinya perkelahian di depan kedai makanan itu Itu dia Mereka pembunuh kawan-kawan kita di depan kedai itu Tangkap mereka Lucuti senin jata mereka sekarang Bunuh Mereka agaknya hendak memberontak 8 orang itu melawan Akan tetapi belasan orang para jurid berkuda itu dibantu oleh 3 orang para jurid asing dan terjadilah perkelahian yang berat sebelah Liutang tidak dapat membantu secara menggelap seperti tadi karena mereka berada di tempat terbuka Pula, bagi pemimpin ini, ada hal-hal yang jauh lebih penting lagi untuk dilaksanakan Daripada hanya menyelamatkan nyawa 8 orang para jurid itu Menolong mereka secara berterang berarti membuka penyamarannya dan hal ini amat merugikan bagi tugasnya Nona, engkau cepat kembali ke pasukan kita Katakan kepada guru muhek cao au kuil lem itu dan para saudara lain bahwa aku memerintahkan agar mereka mengatur pasukan untuk mengurung kota ini Besok pagi-pagi sebelum matahari terbit, pasukan kita harus sudah berada di luar benteng Kita hancurkan pasukan asing dan pasukan pengkhianat di kota ini suhu sendiri Bagaimana aku akan metumui Gui Chiang Kun dan menyelamatkan sisa pasukannya, setidaknya sampai besok pagi Kalau aku berhasil menggerakkan hati Gui Chiang Kun, maka kita dapat menggempur kota dari luar dan dalam Pasukan yang seribu orang kekuatannya bukan main-main Kalau pandai menggunakan dapat berguna sekali, baiklah, suhu, seperti biasa Aku akan melepas panah api hijau sebagai tanda penyerbuan pekulian lalu menyelinap pergi dan cepat meninggalkan kota, kembali ke pasukannya Semen cara itu, Liu Pang membalik dan melihat betapa 8 orang para jurid anak buah Gui Chiang Kun itu dibantai habis oleh pasukan berkuda Yang dibantu oleh 3 orang asing tinggi besar yang kalau dia tidak salah duga tentulah orang-orang liar dari luar tembok besar dari daerah Mongol Liu Pang segera meninggalkan tempat itu dan seorang diri dia mencari benteng pasukan yang ditimpin oleh Gui Chiang Kun Tidak sukar baginya untuk mencarinya karena setiap orang tahu belaka Di mana adanya bentengi kecil itu Sebuah barak pasukan yang dikelilingi oleh parit yang lebar dan dalam Terdapat sebuah pintu gerbang besar dan yang menghubungkan pintu besar itu dengan seberang parit adalah sebuah jembatan gantung dari besi liupang Yang mempergunakan ilmunya untuk mendekati parit, menyelinap ke tempat gelap dan mempelajari keadaan benteng itu Dari luar sudah nampak kesibukan di dalam benteng Jembatan gantung terangkat ke atas dan agaknya di setiap penjuru terjaga ketat Banyak pula yang mondar-mandir dengan sikap tegak Suasananya jelas menunjukkan kesiap siagaan dan agaknya berita tentang perkelahian itu sudah sampai pula di dalam benteng Liupang tetap bersembunyi, memikirkan rencana yang kiranya dapat dilakukan untuk menyelamatkan benteng ini dan menggandeng pasukan Gui Chiang Kun Sehingga dapat dimanfaatkan besok, membantu penyerbuan pasukannya dari luar benteng